Jasad bayi ditemukan dengan sejumlah luka di saluran irigasi desa Tanjung Sari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Diduga, bayi perempuan yang diperkirakan baru berusia 3 hari ini sengaja dibuang karena hasil dari hubungan gelap. Warga desa Tanjung Sari, Kabupaten Brebes, Gegera, dekat penemuan jasad bayi di saluran irigasi. Dalam video amatir, terlihat bayi malang berkelamin perempuan itu terbungkus karung plastik putih tanpa menggunakan pakaian dan selimut. Polisi menemukan sejumlah luka di tubuh bayi tersebut, guna mengetahui sebab kematian bayi. Pores Brebes mendatangkan tim kedokteran forensik Bolda Jateng untuk melakukan otopsi. Karobinov Sarskim Pores Brebes Ibtu Triatno mengatakan, dari hasil otopsi ditemukan adanya kekerasan mendatumpul pada bagian kepala, leher, dan punggung bayi. Sementara yang dikumpulkan adalah dari tadi pulang, nanti untuk dilakukan tes diantar, kemudian hari-hari yang masih utuh, hanya itu, bentar. Sementara jenazah masih dititipkan di Rumah Sakit Umum Brebes, untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, jantung besmok, kita masih di lapangan untuk mencari siapa pelaku atau keluarga dari bayi. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi telah memeriksa beberapa saksi dan mengamankan jumlah barang bukti di tempat kejadian. Kini polisi tengah memburu pelaku yang kemungkinan besar dilakukan oleh orang tuanya.